Malang benar nasib Lindawati, bocah 8 tahun warga kampung Cimanggu Desa Cimangko kecamatan Sukalarang Sukabumi Jawa Barat ini tewas setelah dianiaya 2 orang teman sekolahnya. Korban sempat dirawat selama 14 hari di rumah sakit karena sesak nafas dan sulit makan. Sebelumnya, Lindawati dicekik dan dipukul di bagian dada oleh RD dan ZK, bocah berusia 8 dan 10 tahun, teman bermainnya. Gara-garanya sepele, korban tak mau memberikan uang 1.500 rupiah yang diminta kedua pelaku. Sebelumnya, keluarga korban dan pelaku telah bermediasi. Keluarga kedua pelaku menjanjikan memberikan uang sebesar 30 juta rupiah, namun ternyata tak kunjung dibayarkan. Kalau ngeliat banyak orang, laki-laki umuran 10 tahun, udah kejang-kejang dia gitu. Udah terjadi di rumah sakit. Kasus ini kini ditangani Polres Sukabumi Kota, namun kepolisian tak bisa menahan kedua pelaku karena masih di bawah umur. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini kini ditangani Polres Sukabumi, Jawa Barat.